Sama ya sekitar 5 juta, tapi banyak plusnya loh kalau disini di Kelang Malaysia Soalnya kalau di Indonesia kan kita harus bayar Ayo mamin kembali lagi bersama saya Rian Kami kawan gimana kabarnya sehat, semoga mudah-mudahan sehat selalu Dan yang punya hutang, semoga segera lunak hutangnya Yang belum punya jodoh, semoga segera dapat jodoh kawan Amin Ya kawan buat kalian yang belum bergabung, channel ini alangkah baiknya Tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan tanda login Dan juga ikuti sosial media saya, ada Facebook, IG, dan TikTok Ya kawan jadi video kali ini saya akan membahas lagi sebuah video kiriman dari subscriber saya kawan Yaitu videonya yang berjudul Perbedaan kilang pabrik di Malaysia dengan pabrik di Indonesia Oh jadi kilang itu pabrik ya Di perbedaan pabrik di Malaysia dengan pabrik di Indonesia Inilah sebuah perbedaan ini orang Indonesia kawan yang kerja di pabrik di salah satu daerah Malaysia Ini dia membagikan sebuah perbedaan Dan membagikan sebuah pengalaman kerja di Malaysia kawan dan perbedaan kerja di Indonesia Kita simak saja kawan apa saja perbedaannya Kita simak bersama-sama Hai guys, jadinya aku baru saja pulang kerja Ya, ini bagus, ini banyak lemah Kemeraku Kondisinya agak berantakan, agak pek sih Jadi, aku tuh mau cerita-cerita dikit gitu guys Sekarang pokoknya kilang di Malaysia itu lagi banyak yang down ya Ya, jadi banyak banget kilang di Malaysia yang melakukan pemulangan gitu guys Yang kayak orang-orang lama gitu dipulangin, di-end kontrakin, gak bisa nyambung Soalnya lagi down, kilangannya order-down juga turun Sama di kilang aku juga orderan lagi turun, lagi down juga Tapi di kilang aku bedanya itu gak mulangin karyawannya, gak mulangin operatornya Jadi masih aman Malah kilang aku itu merekrut kudak baru, anak-anak baru Sebanyak 70 orang dan udah proses kemarin ya Tanggal 5 Januari udah seleksi Tapi gak tau terbangnya kapan katanya sih Nunggu orderan naik lagi gitu baru diterbangin Kayak kilang-kilang di Jabil, Tupineng Banyak banget yang dipulangin ngekasih ya Oh ya, konten aku tuh yang ini sekarang ini Aku mau kayak bukan ngebandingin sih ya Tapi ini pendapatan aku ya Enak gak enaknya kilang di Malaysia Dan kilang atau pabrik di Indonesia itu apa, seperti apa Discriminasi ini sih Not gini ya Pokoknya ini pendapat aku pribadi Jadi Mungkin pendapat orang juga lain-lain ya Ini dari segi pandangnya aku Jadi enaknya kerja di Malaysia ini Apalagi kerja kilang gitu ya Kayak aku ini Aku disini udah lama banget ya Udah 5-8 tahun Itu pokoknya Aku di Kodenko Terus gak pernah ke kilang lain Jadi aku gak ngerasain kilang di daerah Pineng Di daerah Johor, daerah Selangor Pokoknya di Kuala Lumpur Apalagi gak pernah Jadi emang aku dari awal datang Sampai sekarang di kilang-kodenko melaka terus Terus Enaknya kerja disini itu ya Satu ada asrama Ada tempat tinggal Gratis ya Gak bayar gitu Disediain company Disediain kilang Yang disitu Fasilitas hostelnya Sramanya juga bagus Bersih, lengkap Disini kita disediain Fasilitas yang sangat-sangat lengkap Dan aku merasa nyaman tinggal disini Terus yang kedua Transportasi Ya pasti kebanyakan juga Semua kilang ada transportasi Untuk originer kan Transportasi Pergi kerja dan pulang kerja juga Terus Yang ketiga Soal gaji Gaji Semakin lama kita disini Semakin tinggi Itu ya Basicnya juga Semakin tinggi Tiap tahun ada kenaikan gaji Tiap tahun ada Ada kenaikan Pokoknya banyak banget lah Bonus-bonus yang dikasih Kilang untuk kita gitu loh Enaknya disitu Jadi Misal tahun pertama nih GGL yang Basic kalian Rp1.500 Nanti tahun kedua Bisa jadi Rp1.550 Tahun ketiga Jadi Rp1.600 Belum lagi nanti kalian dapet Kenaikan insentif Kenaikan banyak lah Pokoknya ya Itu yang keuntungan Kayak disini Ya meskipun basicnya Kayak di Karawang Jikanang itu Masih sama ya Sekitar Rp5.000.000 Tapi Banyak plusnya Kalau disini Di kilang Malaysia Soalnya kalau di Indonesia Kan kita harus bayar Kontrakan lagi Kos lagi Terus bensin lagi Terus Meluarin Apa ya Transportasi lagi Gitu Itu Enaknya disitu ya Pokoknya Satu Basta Serama disediain Dua Transportasi Disediain Tiga Banyak Penaikan Gaji Bonus Tahunnya Terus Disini emang bedanya Enggak ada Itu Di doang THR doang Indonesia Biasanya kalau di Indonesia Kan dapet THR Kalau lebaran Di Malaysia Enggak ada Gitu Kalingan Bonus tahunan Kalau enggak Apa ya Pokoknya bonus ya Kalau di kilang aku Setahun Dapet bonus Dua kali Di bulan Januari Sama bulan Juli Dan itu Rata-rata Bisa satu kali basic Bisa dua kali basic Ataupun separohnya Kita tergantung Income Kilang Kita Kalau semakin besar Soalnya Bonusnya Juga gede Terus Gak enaknya Gak enaknya Satu aja sih Cuman jauh Dari orang tua Itu doang Menurut aku Ya Gak enak dikejah Di Malaysia Pastikan jauh Dari 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 Alaman Sudah Ngerasa Rindu Pengen makan Makanan Ibu Orang tua Pengen makan Makanan Indonesia Di Tepi Jalan Angkringan Gitu Pokoknya Suasana Suasana Di desa kampung Lah Jarang banget Kita rasain Apalagi misal Kalau pulanya Cuma Sedua tahun Sekali Tiga tahun Sekali Ya ampun Pasti rindu berat Sama Yang di kampung Terus Ya Kalau di Indonesia Pabrik Di Indonesia Enggak Enaknya Gitu Ya Apa-apa Serba Bayar Sendiri Kayak Kontrakan Bayar Sendiri Transportasi Mungkin Ada Disediain Cuman Di Di Kontrakan Atau Kosan Aja Kali Yang Gak Dapat Mes Mes Terus Oh Iya Terus Kalau Di Indonesia Kebanyakan PT Dapat Makankan Dari Pabrik Eh Operatornya Dapat Makankan Dari Pabrik Atau Kilang Kalau Di Malaysia Itu Operatornya Harus Bayar Sendiri Sendiri Buat Makan Jadi Kalau Istirahat Itu Kita Kadang Ya Kalau Bawa Bekal Daya Rumah Ya Beli Gitu Kalau Beli Di Nanti Kita Terus Bayar Jadi Gak Dapat Subsidi Gitu Gak Dapat Istilah Free Makan Dari Kilang Gitu Itu Biar Yang Disitu Soal Makanan Gak Disediain Kalau Di Malaysia Gak Disediain Makanan Dari Kilang Di Rumah Pun Sama Kita Makan Ya Sendiri Sendiri Gitu Terus Kalau Di Indonesia Ada Dapat Free Makan Dari Pabrik Terus Ada Mes Gak Ada Mes Mes Cuman Ada Transport Nya Doang Kan Ada Jemput Jemput Karyawannya Gitu Biar Kosan Kontrakan Terus Bensin Ya Kalau Bisa Bensin Belum Buat Makan Lagi Jadi Kalau Dihitung Meskipun Labernya Sama Lebih Lebih Banyak Nyimpan Uang Atau Lebih Banyak Nabung Kalau Kerja Di Kilang Atau Babik Malaysia Itu Menurut Aku Ya Guys Itu Pendapat Aku Jadi Kan Pendapat Orang Beda-beda Jadi Jangan Dihujat Ya Oke Itu Aja Cerita-cerita Aku Ini Aku Mau Buka Puasa Dulu Soalnya Aku Puasa Sarajep Ya Ini Bener-bener Baru Balik Kerja Dan Aku Kepikiran Buat Konten Ini Biar Ya Memotivasi Kalian Kalau Mau Ke Malaysia Silahkan Enggak Juga Gap Apa Tapi Ya Menurut Aku Sih Hilang Atau Pabrik Kalau Dibandingin Ya Hilang Atau Pabrik Di Malaysia Sama Di Indonesia Mending Mending Kesininya Guys Mending Malaysia Soalnya Kita Bisa Nyimpan Uang Meskipun UMR Sama Disini Kita Nggak Biar Kos-kosan Nggak Biar Transportasi Cuma Bayar Makan Doang Oke Jangan Lupa Di Like Comment Subscribe Channel Aku Terus Berkembang Nah Kawan Itulah Sebuah Perbedaan Kilang Di Malaysia Ternyata Menurut Si Mbak Ini Lebih Nyaman Atau Lebih Betah Lebih Enak Tinggal Di Atau Bekerja Di Kilang Malaysia Kenapa Karena Walaupun UMR Sama Dengan Di Malaysia Dengan Di Indonesia Tapi Di Malaysia Kerja di Malaysia Lebih Nyimpan Lebih bisa Menyimpan Uang Karena Kenapa Karena Itu Karena Banyak Terkenal Terkenal UMR Besar Karawang Dan Satu lagi Siapa Cikarang Awang Cikarang Dan Ketau Satu lagi Pokoknya Itu UMR Gede Di Indonesia Tapi Kalau Dibanding Sama Simba Ini Sama Simba Ini Tapi Lebih Di Malaysia Nah Kenapa Karena Di Malaysia Banyak Finya Jadi Simba Ini Lebih Bisa Nyimpan Uang Banyak Nah Itu Saja Seseorang Perbedaan Cuman Satu Menurut Simba Ini Minus Kerja Di Malaysia Itu Untuk Orang Indonesia Yaitu Jauh Dari Keluarga Nah Itu Sudah Menjadi Konsekuensinya Ketika Kita Kerja Keluar Negeri Itu Sudah Resiko Yang Kita Alami Saya Juga Kerja Jauh Dari Orang Tua Dulu Sekarang Juga Masih Jauh Sama Roto Ya Mau Gimana Lagi Pulang Cuman Saya Enaknya Pulang Setahun Sekali Masih Bisa Pulang Alhamdulillah Kalau Dulu Sama Kerja Juga Paling Sebentar Itu Pulang 6 Bulan Itu Minus Kerja Di Malaysia Jauh Dari Keluarga Selebihnya Enak Dan Bisa Nabung Uang Oke Kawan Mungkin Videonya Sama Sini Dulu Dan Buat Kalian Yang Punya Video Dan Direction Kirim Saja Videonya Ke Sosial Media Saya Mohon Maaf Hasil Kekurangannya Kita Bertemu Lagi Video Selanjutnya Sekali Sosial Sosial Lagi Sosial Lagi Dan Nyalakan Tanda Lontenya Biar Kalian Selalu Bagian Oke Bye 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 Bye